selamat menikmati selesai saya analisa meskipun belum dilanjutkan untuk diperbaiki nah kali ini yang akan saya bahas bukan masalah starternya ya saya akan membahas disini ada sebuah soket posisinya terlepas tergeletak seperti ini tidak terpasang nah ini soket TPS nah ternyata untuk motor karburator yang belum injeksi pun sudah ada yang menggunakan sensor TPS jadi sensor TPS ini terpasang juga di beberapa motor karburator ini untuk Suzuki Next kebetulan sudah menggunakan sensor TPS juga kemudian untuk produk dari Yamaha seperti Jupiter MX 5 speed itu juga sudah menggunakan sensor TPS semacam ini jadi fungsi dari sensor TPS ini fungsi dari sensor TPS ini tujuannya untuk meningkatkan efisiensi pemakaian bahan bakar dengan cara apa sensor ini bisa meningkatkan efisiensi bahan bakar kalau di motor karburator ini dengan cara merubah derajat pengapian jadi derajat pengapian itu akan dirubah secara otomatis berdasarkan bukaan gasnya atau RPM mesinnya melalui suite TPS ini atau sensor TPS ini yang terhubung ke kabel soket ini ya nah kabel ini nanti akan masuk ke CDI nah disitu nanti akan diatur secara otomatis oleh CDI nya jadi untuk penggunaan sensor TPS ini pada umumnya meningkatkan efisiensi pemakaian bahan bakar karena akan terjadi ketepatan pengapian ya dari putaran rendah sampai putaran ke atas kemudian pada produk Honda seperti Supra 125 atau Karisma itu menggunakan TSS ya bukan TPS tapi TSS kalau sistem TSS itu seperti suite atau saklar jadi dia hanya akan bekerja di putaran atas saja ya sistem kerjanya itu beda dengan ini kalau ini di semua putaran ini akan berfungsi atau bekerja nah sekarang saya akan coba ya posisi terlepas dan terpasang nanti didengarkan untuk suara mesinnya ada perbedaan walaupun mungkin tidak terlalu jelas ya kedengarannya di video tapi saat ini terpasang dan dilepas itu ada perbedaan oke saya nyalakan dulu untuk motornya ya untuk posisi masih terlepas seperti ini ini langsarnya itu kecil Kang Bro nah sekarang akan saya coba pasangkan ya di bagian karburatornya sebentar ini ada di dalam sana ya untuk lawannya ini coba Kang Bro dengarkan untuk suara mesinnya sebentar nah ini saya pasang nah ini saya pasang dia semakin besar ya untuk RPM mesinnya ini saya lepas coba saya pasang kembali nah itu semakin meninggi untuk RPMnya jelas atau enggak ini di video untuk suaranya tapi yang jelas terdengar untuk bunyi mesinnya itu saat dilepas itu menurun ya untuk RPM kemudian saat dipasangkan itu naik jadi fungsi dan cara kerja dari sensor TPS pada motor karburator ini dia merubah durasi pengapian atau timing pengapian atau mengajukan pengapian secara otomatis ya melalui CDI nya jadi pengapiannya itu diusahakan selalu tepat dari putaran bawah sampai ke putaran atas ketepatan timing akan menyebabkan pembakaran itu juga semakin sempurna artinya jika pembakaran sempurna maka pemakaian bahan bakar itu akan lebih efisien jadi untuk fungsi TPS sensor TPS pada karburator seperti itu sedangkan fungsi sensor TPS pada motor injeksi Kang Bro dia akan mengatur debit semprotan bahan bakar yang ke injektor ya berdasarkan bukaan gasnya jadi tujuannya tetap sama bertujuan untuk sama-sama membuat bahan bakar itu lebih efisien namun untuk sistem kerjanya itu beda yang diatur yang di motor injeksi itu adalah debit bahan bakarnya kalau yang di motor bertipe CDI karburator seperti ini yang diatur adalah timing pengapiannya oke ya bisa dipahami dan bisa dipedakan ya oke mungkin sekian dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat walaupun cuma sekilas sampai ketemu lagi di video selanjutnya salam otomotif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati